Yo guys, ketemu lagi sama gue dari Bass Boy Garage Kali ini gue mau restore lagi nih Bukan repair nih namanya restore Karena nih bass ini lucu nih guys Dulunya ada fretnya Terus di fretlessin Sekarang dipasang fret lagi Udah gitu bassnya 6 senar lagi Mau nyari fret dimana coba Fret aftermarket potongannya pendek-pendek Cuman 7 sentian Sedangkan ini lebar fretboardnya 10, 9, 10 Nah, bagaimana ceritanya guys Check it out guys Jadi yang tadinya slot fretnya gue isi sama veneer Untuk membuat ghost fret Gue belah lagi nih guys Gue bongkar lagi ghost fretnya Atau line fretnya guys Dulu ini dijadiin fretless Waktu masih dipegang sama ompreng nih guys Fragis Adikin Dulu sih gue udah bikin videonya nih Cuman sayangnya kehapus prosesnya guys Sayang sekali guys Ya ini proses pembuatan slot fret lagi Sambil menghancurkan veneer yang ada di dalam slot fretnya guys Ini musti hati-hati guys Ini musti hati-hati guys Kalo meleset Kacau guys Bisa fals-fals Ini gergaji yang gue pake Gergaji emang khusus buat bikin slot fret guys Dengan ketipisan Curve-nya ya Kalo bahasa buli-buli itu Gergaji akan menghasilkan curve Atau celah potongan 0,5mm guys Nah ini gergajinya gergaji apa Nanti gue kasih tau guys Ini slot fretnya udah jadi satu nih guys Masih ada sedikit finir-finir putih-putihnya Nanti gue bongkar juga guys Yang penting slot fretnya rapih guys Nah ini gergajinya guys Ini gergaji bikinan dari Piranti Laras Memang khusus buat bikin slot fret Jadi mata gergajinya gak sembarangan nih guys Didesain tegak untuk membelah urat Supaya gak pecah-pecah Contohnya kayak tadi kan hasilnya Halus sih Gue juga udah beli yang Jepang Cuman menurut gue masih kelebaran guys Jadi setelah gue beli yang Jepang Jepangnya Jepang harganya lumayan guys 500 ribuan Cuman pas gue cek Masih kelebaran Jadi gue balik lagi ke Buatan Piranti Laras Walaupun secara durability kalah guys Karena gampang banget tumpul Gue udah beli dua kali sih guys Nah ini fretnya guys Gue pake fret meteran Aftermarket Tidak ada merek Karena kalo yang bermerek Sudah potongan gak nyampe guys Buat 6 senar Buat 5 senar aja Harus 5 senar yang spesinya rapet Kayak Ibanez gitu Aftermarket batangan tuh Kadang masih sampe Cuman kalo buat vendor 5 senar aja Udah gak sampe Apalagi ini 6 senar Nah ini radiusnya Gue bikin 16 guys Jadi gue balik dulu Nge radiusnya Setelah itu gue masukin ke Fret banner gue Yang biasa gue pake Gue bikin radiusnya 16 Karena memang Bus 6 senar itu rata-rata cenderung Emang modern Dengan fretboard radius yang Cenderung rata guys Ini masih gue radius dulu guys Enaknya kalo fret meteran tuh Sekali radius Sekali jalan langsung dapet guys Kalo fret potongan kan Satu-satu Masukin satu Keluar satu Masukin satu Keluar satu Nah ini fret worksnya Gue bikin modern style guys Jadi kaki fretnya gak nongol Jadi gue nibler dulu guys Karena gue juga lupa sih Aslinya kayak gimana Cuman kalo dibikin Tradisional fret works Menurut gue kurang Enak diliat secara estetika guys Karena bas 6 senar Memang didesain kan Bas modern ya Jadi fret worksnya harus mengikuti Jadi biar Apa ya Estetikanya gitu guys Jadi selain mereparasi Ada estetikanya Harus kita perhatikan gitu guys Ini gue pake arbor press Dengan fret press Dan kolnya Yang udah gue desain Untuk bas 6 senar Nah ini Gue udah pesen dari 5 tahun lalu Gue udah bikin dari 5 tahun lalu Akhirnya baru gue pake sekarang nih Gue baru pertama kali Nge-reflect bas 6 senar guys Karena memang jarang kan Bas yang fretnya habis Juga jarang Apalagi 6 senar Jadi gue desainnya Memang dari awal Gue buka bengkel ini Gue harus prepare Untuk bas 6 senar Makanya panjang guys Kalo pake yang standar Gak nyampe ujung-ujungnya guys Dan ini memang harus Custom order Karena kalo yang standar Yang dijual dimanapun Di Amrik pun Standar itu untuk gitar Cuman panjangnya itu Cuman sekitar 7 sentian Ini gue desain sampe 11 senti Jadi aman buat 6 senar di fret terakhir Yang paling lebarnya lah Pokoknya titik paling lebarnya Udah aman banget guys Jadi tetep Dipress Tanpa ketok-ketok Biarpun 6 senar gitu guys Lanjut ke Beveling fret guys Ini Seperti biasa prosesnya Gue masking dulu Sampai masking Tabnya sobek Setelah sobek Baru dicabut Lakukan dengan Extra hurt-hurt guys Hati-hati guys Biar gak bablas Kayak yang Video gue sebelumnya tuh Tokai seterah tahun tua lagi Aduh Kacau guys Sedih gitu guys Nah ini Sisa-sisa lubang Di slot fretnya Akan gue tambah lagi guys Supaya menjadi Fretworks masa kini guys Jadi kaki fretnya tuh Gak nongol guys Ya gue bisa bilang sih Ini modern fretworks ya Karena memang Ada perbedaan antara Tradisional kan Zaman dulu Ya biasa aja gitu guys Terus Dengan inovasi-inovasi Di tahun berapa Jadi kaki fretnya gak nongol Seperti Fretworks dengan binding Tapi ini tanpa binding Tapi kakinya gak nongol Nah gitu guys Bingung gak nih guys Kalau bingung Diulang lagi nih guys Di rewind Gue tambah pakai Bubuk crosswood guys Nanti dikasih lem Seper glue Setelah itu dipoles Biar gak keliatan guys Ini kalau lo perhatiin Fretworks Fretworks gitar sekarang ya Memang seperti itu Ada Ada tambelan Di slot fret Di ujung fretboardnya guys Gue bingung nih Ngomongin Lo perhatiin aja lah Gitar-gitar sekarang Kayak gitu guys Sekarang roti lewat guys Ini gue tetes super glue Dikit-dikit aja Jangan sampai bablas Tuh sih Memang ada yang bablas Nanti gue bersihin juga Bukan bablas Saya mengalir ke bawah Nah ini setelah dilem Nunggu kering sebentar Habis itu dihajar Berlanjut ke Pemerataan tambelan guys Oh iya Proses ini gue lakukan Sebelum beveling miring guys Jadi setelah di beveling tegap Diratain ujung fretnya Gue tambel dulu Baru habis itu gue beveling miring guys Supaya apa? Supaya efisien Jadi ketika nanti beveling miring Ada bagian tambelan Yang ikut kena hajar juga guys Jadi sekali jalan Dua tiga pulau Jadi lima pulau Setelah pemerataan tambelan Langsung gue beveling miring guys Seperti biasa 35 derajat standar Pada umumnya Internasional style Anjir apa yang gue ngomong Tambelannya belum gue poles Ya karena itu poles Adalah di bagian terakhir guys Karena poles itu adalah finishing Dan finishing itu adalah Ya finish terakhir guys Masa finishing di awal ya Nggak ada finishing di awal Finishingnya di akhir Kalau di awal namanya start Ya udah lanjut ke fret and racing guys Fret lagi kan tuh gue ngomong Ini dihaluskan lagi Sisi-sisi Sisa beveling yang masih tajam Supaya lebih halus Dan ini cukup memakan waktu yang Agak lama juga guys Karena satu persatu guys Dan ini juga menjadi Standar internasional Karena proses mengganti fret itu Nggak cuma sekedar copot Fret lama Pasang fret baru Nggak guys Ada estetika Ada standar Yang bisa bikin gitar Atau bass anda Menjadi Cakep lagi Tidak merusak Tidak menjadi aib Tidak merusak harga jual kembali Gitu guys Kalau fret worksnya caur Wah Harga jual hancur Turunnya drastis Mau dirapihin kerja dua kali Bayarnya dua kali Jadi langsung gue leveling dulu guys Gue leveling tipis-tipis aja guys Supaya tinggi fretnya menjadi Lebih seragam Dan Mantep Enak dimainin guys Kenapa harus di leveling Ya karena Dalam beberapa kondisi Memang dia meminta untuk leveling Dan leveling itu pun Macem-macem guys Ada yang leveling kasar Ada yang leveling halus banget Nah ini kayak ini contohnya Cuman leveling Sedikit Lu bisa lihat dari Garis-garis pidola yang kemakan Cuman sedikit Ada juga leveling Untuk merubah ukuran Ketika dia meminta Spesifikasi yang detail Dengan lebar Dan tingginya berapa Kadang-kadang ada juga Yang gue nge-refret Tanpa leveling guys Nah itu Tergantung kondisi gitarnya Tapi dalam proses Pembuatan gitar baru pun Yang mahal sekalipun Ada proses leveling Malah sampai ada yang Pakai Plague machine Dimana Plague machine itu adalah Mesin untuk Leveling Secara instan guys Jadi dari mulai leveling Sampai polis Sampai mulus Itu dalam waktu singkat guys Hitungan menit Tapi harganya miliaran guys Contohnya kayak Gibson Kalau lu nonton factory tournya Dia punya 5 Plague machine Nah berarti kan memang Harus ada Leveling guys Apalagi factory yang Besar Dia butuh Kuantiti Lebih banyak Menghasilkan Hasil yang lebih banyak Dalam waktu singkat Nah ini Udah jadinya guys Udah di leveling Di croning Di polis Udah mantep Cuman ini gue megang gini Berat juga nih guys Soalnya Trashrotnya double ya Tangan gue Sampai keram guys Jadi gue balik lagi Ke meja aja guys Ini fret endnya Bisa keliatan Kaki fretnya ketutup Nggak nongol Nggak nongol Seperti pada Modern Modern fretworks Karena memang Bass 6 senar itu Quadratnya memang Modern guys Nggak ada tuh Bass 6 senar Radiusnya 725 gitu Itu kan aneh guys Malah jadi Susah dimainin guys Ya bukan Nggak ada sih Ada-ada aja Sah-sah aja Kalau orang mau custom Bass 6 senar Radius 725 Ya nggak apa-apa Sah gitu guys Tapi Umumnya sih 6 senar ya Modern Bass gitu guys Gue cekson dulu guys Yang cekson temen gue nih guys Jago banget Orang gila Baru 15 detik 9 menit Dan The Air 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton